Kepala Badan Karantina Pertanian Insinyur Ali Jamil MPPHD bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Dr. Andrus Petrus Bere, melepas ekspor komoditas pertanian berlangsung di pos lintas batas Muta Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Ekspor komoditas pertanian merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekspor pertanian. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Dr. Andrus Petrus Bere, mengatakan dengan adanya ekspor komoditas pertanian dapat memotivasi petani dan pengusaha untuk terus meningkatkan produktivitas. Sekda menambahkan pemerintah akan selalu mendorong petani dan pengusaha untuk melihat peluang usaha yang ada. Peristiwa hari ini luar biasa. Peristiwa hari ini memotivasi buat masyarakat, petani, pengusaha, pemerintah, dan kabupaten Belu. Hari ini kita terkotivasi untuk bagaimana terus meningkatkan produksi, produktivitas, komoditas yang terutama dibutuhkan oleh Indonesia. Sehingga betul kami pemerintah akan terus mendorong para petani kita, pengusaha kita. Mari kita baca peluang-peluang di Indonesia. Kita juga ke depan akan terus bertemu dengan teman-teman di Indonesia untuk mencadagi apa yang mereka butuhkan. Ini Indonesia, pintu ekspornya tergantung selalu di Indonesia. Selalu terbuka. Oleh karena itu, kalau ada kebutuhan apa, jangan ragu-ragu, tanya. Ini saudara sendiri. Ya, saudara sendiri. Kami pasti siap. Oleh karena itu, mari Pak Kepala, soal korang di Belu kami sementara kembangkan. Top, top. Bukan ini sementara fokus kepada korang. Kita berharap ini menjadi satu komoditi ekspor yang akan kita keluarkan dari komoditi. Kepala Badan Karantina Pertanian, Insinyur Ali Jamil MP, PHD mengatakan, kepada dinas terkait bagi tingkat provinsi maupun kabupaten, khususnya kabupaten Belu, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengembangkan komoditi pertanian yang diekspor maupun tanaman pertanian dan perkebunan lainnya agar bisa diekspor ke negara lain. Hari ini, Alhamdulillah kita bersama-sama di pos lintas batas negara. Di perbatasan di Beluya. Motain. PLBN Motain. Ini kita untuk melaksanakan satu tugas ke negara. Ini adalah untuk mendukung cicat-cita mulia kita bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pengumpangan dunia tahun 2035. sesuai dengan instripsi Bapak Presiden atau orang Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Pertanian dan ditunjukkan kepada kami di Badan Karantina Pertanian bagaimana supaya kita melakukan akselerasi eksportasi komunitas pertanian kita. Khususnya. Untuk kami menangani komunitas pertanian. Hari ini, Alhamdulillah kita saksikan, kalaupun sebenarnya sudah lama berlangsung. Tapi hari ini kita buktikan semua di halayak dan kita eksposi ini bahwa beberapa komunitas sekitar dari Indonesia itu berangkat ke luar negeri. Ke sahabat kita, ke saudara kita di Kimbuk Vesti. Ini ada, apa namanya, komunitas Kedele. Biji kering Kedele. Ya, ini buji kering Kedele. Ini ada datanya, kami lihat tadi ada sekitar 17 tahun ton. Masih kecil, tak apa-apa. Tapi itulah trigger bagi kita semua. Sahabat-sahabat saya yang bertugas di tanah pangan, kawan-kawan semua, khususnya di Dinas Pertanian, apakah provinsi, NTT maupun kabupaten, BELU khususnya. Supaya meningkatkan produksi komunitas pertanian kita. Kita lihat Kedele, 17,5 ton hari ini dilepas ke Timbuk Vesti. Tentunya itu bagian daripada cita-cita kita untuk men-feeding dunia, untuk memberimakan dunia. Ini harus kita kembangkan. Kalau tidak, enggak ada cita-cita terwujud. Harapan kami tentunya, kami dari barang-barang tiap pertanian, mendeklir bahwa persiapan atau dokumentasi atau dokumen impor, yang namanya dokumen impor, bimbingan untuk importasi, itu menjadi bagian tugas kami dari barang-barang tiap pertanian. Kawan-kawan eksportir, kami deklir bahwa tidak ada kesulitan. Jangan ada kesulitan, kawan-kawan-kawan tidak semua. Jika ada kesulitan, tinggal laporkan kepada kami. Laporkan kepada kami, laporkan kepada sahabat saya, tidak akan ada kesulitan. Untuk eksportasi ini. Jadi Pak Paulo, Pak Mr. Paulo, ya so, thank you so much, ya Pak ya. Ini sahabat kita, ternyata beliau masih bisa bansir-ansir. Kalau tidak, saya harus tukar bahasanya. Tapi kalau bisa mereka bahasanya ini, Pak Paulo ini, saya pikir boleh lah saya pakai bahas krisisnya. Jadi artinya, jangan khawatir Pak, jangan ragu-ragu. Apa? Maksa bilang tadi, jika perlu kita lakukan rapat-rapat untuk menentukan, ya mungkin perlu kita lakukan pertemuan di teks supaya tahu kita apa yang Bapak butuhkan. Itu bisa kita support dari Indonesia. Kan saudara-bapak juga Indonesia, kan gitu ya. Ya, jadi saya pikir itulah yang kami sampaikan, kawan-kawan Sumpom Media. Mohon dibahasakan yang baik ini, supaya ini kita bisa ekspor sebesar-besarnya, kawan-kawan semua. Agen Konsulado Timor Leste, Paolo Da Costa Simenes, mengatakan kerjasama ekspor-impor antar negara Timor Leste dan Indonesia bukanlah hal baru. Timor Leste memiliki pasar global, jadi negara mana saja bisa melakukan ekspor, tentunya dengan kerjasama. Kerjasama ekspor-impor Indonesia dengan Timor Leste bukan hal baru. Bukan hal baru. Di tahun lalu, kalau tidak salah 2017 ya, di Malaka. Iya, iya. Ekspor juga bawa merah ke Timor Leste. Waktu itu sebenarnya di Reparmenteri Pertanian Indonesia dengan Reparmenteri Indonesia, tapi kedua pejabat tersebut ada halangan, sehingga mereka tidak dapat. Ekspor-impor ini di Timor Leste itu memiliki pasar global, jadi negara mana saja kita kerjasama, dari negara-negara saja kita kerjasama, seperti ayam, itu dari Brazil, lebih baik masuknya dari Indonesia. Top, tepuk tangan dulu. Produk pertanian yang diekspor yakni kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah, serta produk olahan kayu berupa nebel. Asimuti dan Beneluan melaporkan.